Intro Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Fenomena mempercayai hal-hal mistis Sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia Khususnya berbau klinik Memberi sesajian pada tempat yang dianggap keramat Atau memberikan tumbal Sebenarnya bagaimana sih Islam memandang fenomena goib Di sekitar kita Sebab banyak budaya warisan leluhur Yang tak jarang menyimpang dari nilai-nilai akidah Islam Membahas hal mistis yang lagi viral di luar sana Karena kisah nyata dari film KKN di Desa Penari Kali ini cerita untungs membahas lebih dalam bersama Ustadz Faisar Ini lagi marak Tentang Garden Angel atau Kodam Nah ini Ustadz tadi mana nyinggung nih Pas banget apa bener semua orang miliki Kodam Terus dari mana asalnya Ini katanya ada satu film Yang lagi viral gitu Judulnya kalau gak salah KKN Desa Penari Sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel cerita untungs Dan kita simak lengkapnya Tapi jangan di skip dan tonton sampai habis agar tidak menjadi keliru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua teman-teman cerita untung Terima kasih untuk kesetiaannya di channel ini Dan terima kasih untuk yang udah subscribe Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Seorang Ustadz yang teman-teman sering tanyakan di kolom komen Ya mengenai apalagi tanyakan kita yang waktu awal-awal masih banyak yang nonton Masya Allah Kembali bersama kita Ustadz Al-Bukharam ya Ustadz Muhammad Faisar Assalamualaikum Ustadz Ini Ustadz bertandang apa namanya Dicerita untung Bukan karena saya lagi gosong begini Tiba-tiba mau dirukiah Ini Ustadz menyingkapi banyaknya pertanyaan Apalagi Saya langsung aja Jadi saya belum tanya kabar Ustadz Ustadz gimana Ustadz? Alhamdulillah Ya kesempatannya sekaligus Terima kasih untuk Apa namanya Banyak supportnya selama ini sama kita gitu ya Apalagi beberapa episode yang lalu Ada tamu kita yang ternyata ada korelasi dengan Ustadz Oh iya Waktu Mbak Ida Dari disini kan Mbak Ida Dari Dari komennya di tempatnya Mbak Ida Dari juga tuh Banyak juga yang kemudian Ingin apa Kayak semacam ada konsultasi Mengenai hal ini gitu ya Yang secara syariat gitu ya Apalagi mungkin masyarakat Indonesia ini masih sangat dekat Dengan dunia Bisa dibilang mungkin ya Ada tapi tak terlihat gitu Dunia mistis Dunia mistis gitu Makanya kami juga buka kesempatan untuk yang mempertanya Kita kasih kesempatan untuk mempertanya Yang nanya ternyata banyak Nah jadi kesempatan kali ini Kalau boleh Ustadz Saya bacakan pertanyaan Siap Dari para netizen Iya Mohon mudah-mudahan berkenan Moga-moga bisa menjawab lah Wah sebisa saya Ini pertanyaan kebanyakan Klasik dan simpel sih Ustadz ya Ini contoh ada pertanyaan dari Uyun Mardiana Benarkah mengusir jin leluhur yang sudah menempel itu lebih susah Kenapa demikian Sebelum itu juga Saya mau tanya juga sama Ustadz Apakah benar adenawanya jin leluhur? Jin leluhur Ada sih Ada benar? Iya Jadi secara genetik mereka Nurun Karena apa ya Ada orang-orang yang memang dulunya Melakukan beberapa ritual-ritual Orang tua aja maksudnya? Iya Yang ketika Mereka itu Keserap dengan ritual itu Mereka biasanya kekuncinya di perut Oh gitu? Di perut ya Kuncinya pasti ke perut Dan kebanyakan itu kan lambung Secara medis sendiri Lambung itu salah satu organ yang Paling kuat menurunkan genetika dari orang tuanya Makanya orang-orang yang kena jin leluhur Kebanyakan sakit di area lambungnya juga Lambung bermasalah Limba bermasalah Kadang nimbulkan halusinasi Nimbulkan Juga lambungnya suka bermasalah Oh gitu ya Bukan berarti ada ini kan Ini pasti jadi bar Moga-moga Enggak ya Semoga enggak Tapi kan waktu itu pernah didiagnose Nah itu mas Yang namanya Gangguan leluhur ya Eh mah bukan gangguan leluhur Jin leluhur gitu ya Enggak semua karena ritual Dari beberapa kasus-kasus yang kami teliti di lapangan Ternyata ada yang Ketika masih dalam kondisi Di apa Di lahim ibunya Dia masih jadi janin Pas ibunya hamil orang tersebut Ibunya dalam keadaan Tekanan batin Karena masalah Ya internal Mumpun eksternal gitu ya Baik itu kecewa sama orang lain Nama suaminya Atau Bisa jadi karena Ayahnya ketika Anak itu sedang di kandungan Ayahnya juga ada masalah Di PHK misalnya Atau ada Terlihat utang Atau ditipu orang Sehingga ketika dalam kondisi Ya batin yang sedang tergoncang Janin masih ada di kandungan ibunya Itu Apa istilahnya Dampak emosi negatifnya Kena pada janin Itu pengaruh? Pengaruh banget Oh Pengaruh Dan Ya disitu kan setan main Dari emosi-emosi negatif itu Setan main Dan Dia akan selalu hadir Di setiap aktivitas manusia Jadi energi negatif itu Bisa menurun gitu Bisa menurun Apalagi ketika orang itu lagi hamil Makanya Kalau ibu lagi hamil kan Dianjurkan oleh para ulama itu Ya banyak-banyak baca Quran Banyak bersikir pada Allah Jangan ada kata-kata kotor yang keluar Dari suaminya Dari dirinya sendiri Banyak Iya Banyak bermunajat sama Allah Supaya nanti Pengaruh positifnya pun Nurun ke janin Jadi secara gak langsung Kebiasaan dari orang tuanya itu Kemudian Kan misalnya berada di perut nih Dan secara genetik Banyak menurun ke Apa Keturunan adalah dari perut Sesuatu yang Agak kemiripan Jadi maksudnya Berarti keturunan ini punya bakat gitu Ibaratnya Punya bakat Punya bakat Bukan langsung menempel Tapi baru punya bakat Atau gimana Dia Kalau dari ritual nih ya Kalau dari ritual Dia milih-milih Gak secara otomatis Tapi kalau dari tekanan Tekan batin Tergantung anak Siapa yang lagi dikandung kala itu Misal Misal Dia punya tiga anak nih Anak Pertama Dalam kondisi Ibu dan bapaknya Damai Gak ada Tekanan Gak ada apa-apa Yang kedua Lagi ada gunsangan ini Tekanan Ya karena Yang kedua ini Yang ketiga misal sudah damai Ya gak ada apa-apa Jadi yang kena yang ini Walaupun dari kedua Saudaranya Yang sudah lahir Mereka aman Gak ada masalah Ya karena Ketika sedang Ada di kandungan ibunya Kondisi keluarga aman Tentram damai Sedangkan yang kedua Sedang lagi ada gunjangan Nah itu yang kita teliti Ini kenapa Saya lihat Saya tanya-tanya Gak punya pusaka Gak punya Cimat-cimatan Gak pernah melakukan ritual-ritual Yang aneh-aneh Pemanggilan jin Atau yang semisalnya Tapi kok kenapa Ada ciri jin Leluhur disitu Ya akhirnya Saya teliti lebih lanjut Dilihat dari matanya Dari lidahnya Oh kelihatan Ternyata Waktu di dalam kandungan Ibunya stres Konflik sama ayahnya Itu yang saya temukan Boleh itu aja ngaruh Ngaruh banget Ngaruh banget Kayak gitu Jadi gimana caranya Ketika anak itu sudah dewasa Ketika dia dewasa Orang tersebut Pasti sudah bisa memilih Jati dirinya Jadi Kita kuatkan karakter manusianya Kuatkan dan teguhkan Jati dirinya Sebagai seorang muslim Atau muslimah Kuatkan dan bangkitkan Kesadaran dirinya Selaku seorang hamba Dan kita bimbing Supaya dia bisa berdamai Dengan diri sendiri Ini paling penting Jadi pengobatan Quran Bukan semata-mata Dengan rukyah saja Pengobatan Quran Mengajarkan manusia Untuk bisa hidup Sesuai aturan Allah Untuk bisa berdamai Dengan dirinya sendiri Yang kadang-kadang Diri sendiri itu Tidak ridho terhadap Takdir yang sudah Allah tentukan Ternyata Sangat Itu sangat berpengaruh Ini inti dari tawheed Untuk tidak Mengutamakan Kehendak diri kita sendiri Tapi lebih mengutamakan Kehendaknya Gusti Allah Qadarullah Kalau misalnya nih Ada kerilitan Sama hal itu Misalnya orang tuanya Melakukan hal tersebut Misalnya gini Dulunya belajar tenaga dalem Itu ngaruh gak? Pengaruh banget Nah itu kan Itu sudah masuk Kerana ritual berarti Dulu saya Tenaga dalem juga Jadi kita jadi Kayak curhat sendiri Gimana ya? Jadi dulu Jadi kakak saya yang mulai Sistahatulualnya Kayaknya Baca-baca buku pendekar Punya tenaga dalem Gimana-gimana gitu Ya gitu kan Ada amalan-amalan apa Itu bisa pengaruh ya Pengaruh ke anak juga Bisa pengaruh ke anak Kalau sudah bertopat sebelum itu Insya Allah Kalau sudah bertopat sih aman Aman insya Allah Gak akan ada pengaruh apa Kalau kita Udah ninggalnya sejak lama gitu Maksudnya memang Udah gak main lagi Itu mesti tetap gak? Insya Allah Belum jamannya Belum jamannya Topat nih Tapi memang udah gak main Tenaga dalem lagi gitu Itu masih ada gak Ya ada yang ada Ada yang masih ada Ada yang hilang Tergantung seberapa Sungguh-sungguh orang itu Bertopat Dan mengistah dirinya sendiri Sudah dirukiah Insya Allah Tapi anak saya Udah-udah aman Aman lah insya Allah Kan sudah di pesantren kan Insya Allah aman lah Itu yang pendampaknya Anak apa sih Kalau punya jeneluhur itu Nah Tipe tenaga dalam Saya kan punya buku yang Risalah pelebur jeneluhur itu Saya bagi Tipe jeneluhur itu Dari Dengan beberapa tipe Ada yang tipe Asihan Tipe Asihan ini Membuat anak keturunan Ya Dia punya daya pikat Luar biasa Ada dampak positif Tapi negatifnya lebih banyak Apalagi kalau dia perempuan Setiap laki-laki baru lihat Sudah suka Ini udah suka Nantinya PHP Akhirnya laki-lakinya Dendam Sakit hati Nyumpah-nyumpahin Banyak yang kayak gitu Laki-laki pun sama Daya asihannya tinggi Semua cewek Yang ketemu Ya Rata-rata Langsung suka Sama orang ini Tanpa dia belajar ilmu pelet Karena pelet Lebih khusus daripada Asihan Asihan ini Dampaknya umum Kesetiap orang yang ketemu sama dia Itu Asihan Nanti banyak yang mau Kenapa? Nanti banyak yang mau kepengen Iya banyak yang mau Oh ya? Maaf ini Mungkin secara tambang pas-pasan Tapi orang ini sangat bikin nyaman di hati Yaitu dampak sihirnya Dari jenjen Asihan ini Oh ya 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 Saya menemukan banyak yang susu tuh Iya Oh itu Ada pengaruh Bukan karena dia verbalnya Emang Kalau ngomong tuh Jago ngomong itu pengaruh Jago ngomong itu kadang dibantu juga Astagfirullahaladzim Tapi gak bisa kita katakan Setiap orang yang jago ngomong Khawatir nanti malah Itu kan harus ada Istilahnya apa ya Data yang Yang akurat Yang dalam Terus Analisa yang dalam juga Dalam diagnosa itu Supaya Oh ya ini Ada masalah jenil luhur Tapi kalau Hanya sekedar main Tembak-tembakan Janganlah itu Khawatir ke Masalah Kahana Perdukunan Ada yang tipe Kuih bawaan Atau Pembela lah Kalau saya katakan itu Jinasa pembela Jenil luhur Atau jinasa pembela Ini tipenya Akan nurun kepada Anak-anak Yang dulu orang tua-orang tuanya Punya pegangan Berupa ilmu kebal Ilmu pukulan jarak jauh Pokoknya yang itulah Yang tenaga dalam Tenaga dalam gitu Pusaka-pusaka yang untuk Merang Itu anak kecil Gak mau diatur sama sekali Gurunya misalnya Mau menasehati Dinasehati balik Kamu istilahnya Istilahnya begini Kamu tuh anak Baru umur 40 tahun Saya umurnya udah ratusan tahun Jangan ganggu Anak cucu dari Orang yang bermitra Dengan ku Jadi anak itu Gak mau Atau gak boleh Di Apa namanya Disakiti Gak boleh disenggol Baik secara Ucapan Apalagi secara fisik Secara fisik Pasti dia ngelawan Menang kalah Urusan belakangan Berarti ngelawan dulu Jadi nyalinya itu Pengennya ribut terus Intinya itu Jadi Ada beberapa Kasus Ketika saya dulu Masih di kontor Juga ada Ada adik kelas Saya yang Waktu Dulu kan saya bagian Kedisiplinan Takmir Takmir masjid Ketika subuh Anak-anak kelas 5 itu Wajib Stay di Masjid Untuk baca Quran Dia sudah turun Anaknya lebih tinggi dari saya Saya tanya Kenapa kamu turun Eh malah menantang Berantem sama saya Ditantang berantem Ayo ke belakang Asrama Ayo otak ladani Saya ladani Dia kabur Larinya kayak ninja Cepet sekali Gak Gak ketangkep Akhirnya setelah Pulang Karena agak Membahayakan Takut ada perlawanan Dan lain sebagainya Saya Kerjasama Sama keamanan Waktu itu Untuk bawa borgo Tapi Borgo ini Untuk Berborgo Iya Berborgo Dipegang Saya bawa ke kantor Saya interogasi Ternyata anaknya Gak sadar Saya gak ngapa-ngapain Alah Alah itu kakak Saya gak ngerasa Ngelawan kok Nah disitu saya aneh Saya merasa aneh Alhamdulillah Waktu sudah belajar Rukyah Waktu itu Waktu di pondok Akhirnya Coba sini Saya Rukyah Loh di Rukyah Reaksi Mereka sudah tinggal di pondok Yang setiap hari Quran Sudah di pondok Memang ternyata Anak itu terkenal Sama Anak-anak angkatan saya Yang ada di Organisasi Belajar Pondok Modern Sering lawan Pedugas-pedugas Oh Sering lawan yang berwenang Kayak keamanan Ta'mir Bagian koordinator Pramuka Bagian kedisiplinan Sering dilawan sama dia Nah ternyata Dulu Anak ini dibekali Ilmu kebal Kebal bacok Kebal bakar Nah itulah yang membuat Akhirnya dia itu Melawan Kayak gak ada rasa takut Tapi sayangnya Ketika dia melawan Dia gak sadar Kan kasihan Itu ternyata Anak itu sebenarnya Baik sekali Mas Anaknya baik Taat Tapi ketika lagi Dalam kondisi terancam Baru Itu jin muncul Muncul Lagi kita Rukyah Kita mandikan Makin daun bidara Muntah darah Banyak sekali Oh Iya Baru habis itu Lepas Sampai teman-teman saya bingung Ini diapain kok Jadi taat banget Jadi taat Enggak Enggak pernah Melawan lagi Sama OPPM Alhamdulillah Setelah Jinnya Keluar Dengan izin Allah Melalui Al-Quran Yang kita bacakan Doa-doa Rukyah Yang kita bacakan Itu anak Lepas Jin nasabnya itu hilang Jin nasab Pembelanya Itu Bahaya di situ Ada yang Tipenya empati Ini Dia Pinter ngobatin Saya pernah cerita Kalau tidak salah ya Di buku Risalah Pelebur itu Ada Jenis jin Denok Deblong Kalau zaman dulu Denok Deblong ini Jenis hantu Ya Dinamanya orang Jawa Sebagai Denok Deblong Karena Bentuknya kecil Suka Dablongan Suka Apa Ngendong di Pundak Untuk Deblong Jadi kalau ada orang Anak-anak nih Gak pernah belajar ilmu Pijat Gak tahu Anatomi tubuh Tiba-tiba Langsung Pinter Mijetin Sembuh Atau ketika Mijetin dia Sendawa-sendawa Kemungkinan Ada Titisan yang Nemplok di situ Kayaknya Ada yang Suka Mijetin Ini apa ya Ya aneh Secara ilmiah pun Apa Sanggutannya Emang ada Saluran Tersendiri Enggak Angin yang ada Di tubuh Orang Nggak keluarnya Lewat dia Ya kan Pasti ada yang Menyalurkan Dari Energi eksternal Yang jadi Instalan itu Saya ada Tuh Ada tukang Pijat Yang Begitu Ya Pastinya Kalau saya Katakan Pasti ada Ilmu Titisan di situ Dan Macem-macem Kita yang Dipijitin Masukan juga Ya kadang-kadang Ini apa Timbul efek-efek Tentu juga Ini orang yang nanya Kok banyak relate ke kita ya Jadi itu Kalau sesuai pertanyaan Lepas JIN Leluhur Tadi kan pertanyaan Cara ngilangin JIN Leluhur itu Ya Sebenarnya Untuk JIN Leluhur Ataukah Sihir Ain Ain agak beda ya Ain saya Kelompokan Sendirilah Sihir sama JIN Leluhur lah Saya Fokusnya ini Semua butuh Kepada kesadaran diri manusia Untuk menghamba Sebetul-betulnya Sama Allah Jadi Intinya adalah Tauhid sebenarnya Mengesahkan Allah Dengan sebenar-benarnya Menjadikan Allah Sebagai ilah yang satu Untuk disembah Diharapkan Pertolongannya Sebagai sandaran Keluh kesah kita Takut juga Kehendak juga Jangan Kehendak kita Jangan mendahului Apa yang sudah Allah takdirkan Seakan-akan Kita jadi Superior Kadang-kadang manusia Punya sifat sok pahlawan Pengen ditokohkan Pengen dilihat Sehingga ketika Itu muncul Ternyata Takdir Allah Berbeda Seperti apa yang Dia rencanakan Kadang timbul Jatuh kecewa Ya setan Akan terus-menerus Ini Apa yang saya Membisikkan Aku ada Aku ada disini Untuk kamu Kamu bisa Apa berbuat Dengan bantuanku Kadang diberikan Fasilitas Ibnu Taimiyah Di dalam kitab Anubuatnya Juga mengatakan Seperti itu Ketika jin Jatuh cinta sama manusia Jin akan Memberikan Fasilitas-fasilitas hidup Yang lebih Daripada manusia Pada umumnya Pantesan ya Kadang-kadang Ada orang punya masalah Ada juga yang dateng Itu Ngasih solusi Kayak Lu ke ini aja Itu pengaruh Salah satunya Itu marketing Marketing Ini Saitonia Ini aja Itu bisa Gini Itu pengaruh juga Pengaruh Jadi Caranya kita Supaya Itu gak nempel lagi Atau terhindar Bagaimana Apa zikir pagi Zikir pagi petang Itu Wajib Ya sunah Tapi dalam hal ini Diharuskan banget Tetap Hukumnya sunah Wajib Bukan hukum pikih Maksud saya Wajib disini Ya diharuskan Untuk orang-orang Yang sedang Kena gangguan Maupun Yang gak kena gangguan pun Untuk Tindakan Pencegahan Harus dibaca Justru pagernya itu ya Pagernya itu Zikir pagernya itu Supaya Kita terhindar Dari makar Musuh-musuh Allah Masya Allah Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan apa yang diutarakan Ustaz tadi Dulu yang pernah menempel Di kita ya Secara gak sengaja Kita gak sengaja Setiap bersolat Baca Tiga-tiga-tiga Sama satu Tadi ya Ait Kursi Sudah luntur sendiri Ustaz ya Ini lagi viral Mas Tentang Film lah ya Yang di film itu Ada ini Jenel luhur Yang melindungi Dari siluman ular Sehingga Banyak Keulah muda itu Yang Apa namanya Merasa tertarik Pengen punya kodam Kayaknya ada pertanyaan Mengenai itu tuh Ada ya Nah jangan-jangan nih mirip nih Karena relate ya Ini lagi marak Tentang Garden Angel Atau kodam Nah Nih Ustaz tadi Mungkin nyinggung nih Pas banget Apa bener Semua orang milik kodam Apa bener Semua orang milik kodam Terus dari mana asalnya Ini katanya Ada satu Film Yang lagi Viral gitu Judulnya Kalau gak salah KKN Desa Penari KKN Desa Penari Saya juga belum sempat nonton Filmnya Karena Pas bener Saya lagi Masih liburan Jadi tiba-tiba ini viral Pertanyaan ini masuk Orang jadi kepengen punya Apa namanya Kodam ya Kodam Atau penjaga nih Berubu tadi Ustaz juga bilang bahwa Itu kan Itu jenis Kalau Kalau di filmnya Kalau gak salah Saya lihat Saya belum lihat Filmnya Saya baca novelnya Apanya Bukunya Ini Apa namanya Tretnya Mbah Dok Apa namanya Jadi Si Siluman ularnya Tunduk sama Kodam yang lebih Tua Itu kan Jeniluhur Kalau dari Kodam ini Jeniluhur itu Maksudnya Kodam itu kan Bahasa Arab Artinya Pelayan Kodam itu pelayan Pelayan Kodam itu pelayan Kodam itu pelayan Kodam itu pelayan Kodam itu pelayan Artinya pelayan Jin pelayan Karena ada perjanjian Maksudnya Jadi nih Jatohnya Seperti jin penjaga Misalnya Kalau di film itu kan Soalnya kayak Dia kayak dijagain ya Ini ya Dia kayak punya Dia kayak punya penjaga Gitu Gara-gara Dia dipunya penjaga Oh Nah ini yang membuat Banyak sekali Anak muda sekarang Kepada kepengen Punya jin penjaga Gitu Diambil dari filmnya tersebut Ada Jin ketemu Kodam Kemudian dia Sama-sama jin sebenernya Ya Sama-sama jin gitu Tapi satu Hormat dengan yang lain gitu Makanya orang Jadi kepengen punya Kodam Kodam Padahal punya Kodam Justru melemahkan Akal Jiwa dan Tubuh Tanggapan Ustadz Faizir Tentang tempat yang Dianggap serem Seperti Petilasan Yang ada Ini masih di film juga nih Petilasan yang ada Petilasan ini apa? Petilasan itu tempat-tempat Yang disakralkan Gak mesti candi bentuknya Kadang Kedung Kadang Sungai Ya Atau tempat-tempat tertentu lah Yang dulunya Pernah jadi Katanya Pernah disinggahi sama Orang-orang soleh Atau orang-orang yang berpengaruh Nah itu biasanya Dianggap penyakar rumah gitu Ya Biasanya di Buat ngalap reka dan sebagainya Biasanya orang buat konten itu sekarang Malah Ya sekarang buat konten Sama dulu cari nomor tokel Oh gitu? Iya Oh Di desa-desa Kenapa orang memilihnya tempat begitu Ustaz Biasanya 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 Biasanya